Kita awali setelah Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa diduga sopir mengantuk satu unit truk oleng ke kanan dan menabrak pengendara motor. Akibat periswa tersebut, satu orang tewas di lokasi dan satu orang lagi kritik. Kuda korban dilarikan ke rumah sakit umum Cianjor. Sedangkan sopir dan kernet truk tersebut diamankan petugas kepolisian karena nyaris menjadi korban amukan masa. Truk bernopo D8267TN yang dikedarai Deni melaju dari arah jonggol ke arah Bandung. Di jalan melikung serta menurun tepatnya di jembatan Rapet, jalan Raya Cianjur-Jonggol kecamatan Mandi, truk oleng ke samping kanan jalan dan langsung menabrak motor dari arah berlawanan. Motor tersebut dikendarai korban bernama Aseng yang membonceng istrinya bernama La sepulang dari pasar. Akibat perisiwa ini, korban bernama Aseng tewas seketika di lokasi kejadian lantaran terseret dan tergilas truk. Sedangkan istri korban kritis akibat luka berat. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cianjur. Menurut sopir truk, truk yang dikendarainya dalam kecepatan rendah. Namun sopir mengaku mengantuk saat akan melintasi jermatan Cipetir yang menikung dan menurun. Tiba-tiba truk tersebut menabrak motor dari arah perlawanan. Polisi pun segera mengamankan sopir dan kernet truk yang nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Menurut warga, jika tidak menabrak motor, dipastikan truk ini akan masuk ke jurang sedalam 30 meter. Pasalnya, posisi truk sudah hampir masuk ke jurang, namun terganjal motor. Setelah menabrak motor, kuat dugaan sopir akan mewarikan diri. Warga pun mengaku di jalur ini sering terjadi kecelakaan maut. Pasalnya, selain menikung, jalan tersebut juga menurun. Untuk kepentingan penyelidikan, selain sopir truk, polisi juga mengamankan satu unit motor milik korban dan satu unit truk.